Di awal cerita terlihat seorang gadis muda bernama Kuyen yang disiksa dan dilecehkan oleh ayah tirinya Namun alih-alih menolong sang ibu yang mendengar isak tangis sesenggukan Kuyen Hanya bisa menangis tanpa berusaha untuk menolong anaknya tersebut Suatu pagi saat orang tuanya masih tertidur Kuyen yang muak membakar rumah itu beserta kedua orang tuanya Kemudian bergegas pergi bersama dendamnya Kini tanpa uang sedikit pun Kuyen menaiki bis untuk mengadu nasib di ibu kota Karena kelaparan ia kemudian mengambil bungkus nasi bekas untuk sekedar mengisi usus kecilnya yang mulai melilit Tak lama kondektur pun menariknya ongkos ke Saigon sejumlah 30 ribu rupiah Namun karena Kuyen tak punya uang Akhirnya ia ditendang hingga jatuh terpental ke semak-semak Sejenak ia terdiam kemudian kembali teringat bungkus nasi tersebut yang memuat sebuah iklan lowongan kerja sebagai pembantu Dengan berjalan kaki Kuyen mendatangi alamat tersebut dan menemukan sebuah rumah kuno yang sangat besar di pinggiran desa Seorang pembantu tua bernama Kim kemudian menyambutnya dan mengajaknya masuk Kim pun bertanya kamu kesini naik apa Kemudian Kuyen menjawab kalau ia berjalan kaki semalaman untuk sampai di rumah ini Namun tiba-tiba seorang gadis kecil bernama Yan mengintip Kuyen dari balik pohon mangga Kim yang tak melihat apapun lantas meneriaki Kuyen untuk segera datang menghadap tuan mereka Tak lama kemudian seorang pemuda pecicilan bernama Bak yang tak lain tak bukan adalah anak dari tuan rumah Berlalu pergi sambil mengejek Kuyen Kim bilang kalau istri tuan rumah sudah meninggal 10 tahun yang lalu karena kecelakaan Dimana sejak saat itu sang suami yaitu Tuan Tung mengalami kelumpuhan serta penyakit jantung hingga sekarang Kim juga bilang kalau Bak adalah anak yang kurang ajar Ia tinggal di Saigon dan hanya pulang jika kehabisan uang saja Tak lama kemudian Kuyen diperkenalkan dengan juraganya yaitu Tuan Tung yang tampak tak begitu menganggap pembantu barunya itu Di kamarnya Kuyen kemudian berganti baju dan diperlihatkanlah luka-luka akibat siksaan dari ayahnya kemarin Namun Ya Yan tiba-tiba datang meminta pertolongan Kuyen Sama seperti dirinya faktanya si Yan ini juga kabur dari rumah karena terus disiksa oleh ayahnya Kuyen mengobati luka-lukanya namun Yan tak mau pulang lalu memohon untuk ikut hidup bersama Kuyen Akan tetapi tak lama Kim datang dan meminta Yan untuk segera bersembunyi Tak lama berselang Bak datang untuk meminta uang kepada ayahnya namun Tuan Tung menolak karena Bak pernah diberi rumah tapi malah dijual Begitupun mobil Mercy dan semua uang yang ia selalu minta selama ini Si ayah pun bilang kalau pecandu dan penjudi sepertimu tak pantas berada disini lagi Kemudian mencoba untuk mengusir anaknya tersebut Suatu ketika Kim membawakan makan malam untuk tuannya Namun ternyata Kuyen sudah memasak untuk Tuan Tung Di luar dugaan Tuan Tung sangat menyukai masakan Kuyen Dan hal tersebut tentu membuat Kim merasa sedikit tersaingi Tak lama setelah itu Bak yang ternyata belum pergi mendatangi Kuyen dan mencoba untuk melecehkannya Beruntung Yan memukul Bak dengan celengan babi Kemudian disuruh pergi oleh Kuyen karena tak ingin keberadaannya diketahui oleh orang lain Malam harinya Yan kembali masuk ke kamar Kuyen Kuyen berencana untuk pergi ke Saigon karena tak ingin kejadian siang tadi kembali terulang Yan meminta untuk ikut dan ditolak oleh Kuyen Menghidupi diriku sendiri saja masih kesulitan Bagaimana bisa aku menanggung hidupmu Lalu menyuruh Yan untuk pulang ke ibunya saja Tapi Yan menjawab kalau orang tuanya sudah mati Dan cuma Kuyen lah yang ia kenal saat ini Di tengah malam Tuan Tung berteriak karena dirampok oleh seseorang Perampok itu pun meminta kunci lemari berangkas Namun Kuyen telah datang untuk menyelamatkannya Tanpa sengaja saat itu Kuyen melihat kalungnya yang membuatnya sadar Kalau perampok itu adalah Buck Anak dari Tuan Tung itu sendiri Esok harinya saat membuat kopi Mr. Tung bercerita kalau Buck dulunya tak seperti itu Semua berubah setelah kematian ibunya Dimana Buck begitu marah dan menyalahkan ayahnya sendiri Yang tak bisa menjaga ibunya Sebagai hadiah karena telah menyelamatkannya Tuan Tung memberikan sebuah kalung kepada Kuyen sebagai tanda terima kasih Kuyen sempat menolak namun Tuan Tung terus memaksa Karena tanpanya mungkin Tuan Tung sudah meninggal dunia Tuan Tung pun juga bilang kalau mulai saat ini kita adalah keluarga Sebelum pergi Tuan Tung meminta untuk jangan bercerita ke siapapun Kalau anaknya lah yang merampoknya di malam itu Karena tentu saja hal tersebut akan membuatnya malu Jika orang lain mengetahuinya Di kamarnya Kuyen bercerita kalau tak jadi pergi ke Saigon Karena Tuan Tung sudah melarang Buck untuk kembali ke rumah ini Tak lama Kim datang karena mendengar Kuyen bicara dengan seseorang Seketika itu ia melihat sebuah kalung melingkar di leher Kuyen Yang membuatnya menaruh prasangka serta curiga Kim lalu menemui Tuan Tung yang justru meminta Kim untuk memperlakukan Kuyen sebagai keluarga Ia juga meminta agar Buck jangan diizinkan masuk lagi ke rumah ini Kim tentu protes kenapa Kuyen diistimewakan Ia hanya gadis biasa seperti yang lainnya Dan hanya menginginkan uang Kim lalu dengan berani justru memarahi tuannya dan langsung disemprot oleh Tuan Tung Saat akan pergi Tuan Tung meminta Kim untuk mengambilkan kunci berangkasnya Karena sekarang bukan Kim yang bertanggung jawab atas berangkas tersebut Dan akan diserahkan kepada Kuyen Dengan menangis Kim menjatuhkan foto Tuan Tung dari kantongnya Yang artinya selama ini Kim telah mencintai Tuan Tung secara diam-diam Dan akhirnya sebelum pergi Kim diminta memanggil pengacara Karena Tuan Tung berencana untuk merubah surat wasiatnya Suatu malam saat Tuan Tung sedang tertidur Seseorang yang tak lain tak bukan adalah Buck menyusup ke dalam rumah untuk membunuh ayahnya Demi menjadi pewaris harta dan rumah Tuan Tung Ia membekapnya dengan bantal sementara Kim sedang menyulam di lantai bawah Beruntung tak lama berselang Kuyen telah datang untuk menolong Tuan Tung Namun ia justru dihajar oleh Buck Di sana Buck pun terkejut melihat kalung ibunya yang dipakai oleh Kuyen Lalu mencoba merebutnya dan... Ya, Yan pun melumpuhkannya akan tetapi sungguh sayang nyawa Tuan Tung tak lagi bisa diselamatkan Yan mengajaknya untuk segera pergi Namun Kuyen tak mau meninggalkan Tuan Tung yang telah menganggapnya sebagai keluarga Tak lama Kim datang dan begitu terkejut melihat semua kejadian ini Dengan rasa cemburunya ia justru menuduh kalau Kuyen lah yang membunuh Tuan Tung Kemudian berencana untuk melaporkan Kuyen ke polisi Namun tiba-tiba... Ya, Yan menusuk Kim dengan besi hingga tewas yang seketika membuat Kuyen panik Sementara api telah menjalar kemana-mana Kuyen meminta Yan untuk pergi sejauh mungkin Serta jangan pernah lagi menemuinya Kemudian berjanji akan mencari Yan jika situasi telah membaik Sebelum pergi Kuyen pun membuka berangkas dan menemukan surat wasiat Tuan Tung Yang menyatakan kalau Kuyen lah yang mewarisi rumah Serta semua harta benda dari Tuan Tung Kemudian dengan berat hati ia mengambil semua uang Emas permata serta semua barang berharga Untuk bekal hidupnya di kota Saigon Lalu bergegas pergi dari sana 15 tahun kemudian di kota Saigon Kuyen menjelma menjadi gadis cantik yang kaya raya Tak hanya itu karirnya pun melejit sebagai selebriti dan bintang iklan yang sangat kondang Mulai dari mobil mewah, skincare, bahkan smartphone Oppo telah menunjuk Kuyen sebagai brand ambasador mereka Kini ia juga sudah mempunyai seorang kekasih tampan bernama Jack yang begitu mencintainya Mereka adalah pasangan sukses yang sebentar lagi berencana melangsungkan pernikahan Namun tiba-tiba Kuyen mendapatkan panggilan dari orang tak dikenal Dan orang misterius itu pun segera menutup teleponnya Tak hanya itu saat akan pulang Kuyen kembali mendapatkan pesan intimidasi di kaca mobilnya Jack yang tak mau Kuyen banyak pikiran mengambil kertas itu Kemudian membuangnya ke tempat sampah Ia begitu mencintai Kuyen dan tak ingin calonnya itu diganggu hal-hal remeh menjelang hari pernikahan mereka Suatu ketika Kuyen bertemu dengan psikolognya dan ditanyai kenapa Kuyen sekarang jarang menemuinya Namun Kuyen pun berlalu pergi seakan tak ingin membahas hal tersebut Kini bersama Jack ia berencana membeli apartemen baru dagangan dari Nyonyatran Tanpa sengaja saat itu juga Kuyen melihat sosok Yen yang kini telah berubah Namun Yen pun segera pergi dari pandangan Kuyen Malam harinya Kuyen tak bisa tidur dan berencana meminum obatnya Namun ia berubah pikiran dan disusul oleh Jack yang ikut terbangun Kemudian mereka pun bercinta sekuat tenaga bagaikan kuda sepanjang malam Esok harinya Jack telah pergi mengurus surat-surat pernikahannya dan tak lama teman-teman Kuyen pun datang Salah satunya bilang kalau ada yang menaruh hadiah di depan pintu Dan ia pun membawanya masuk Saat dibuka ternyata itu adalah sebuah foto rumah terbakar yang seketika membuat Kuyen teringat akan traumanya di masa lalu Setelah itu ia bergegas membuka berangkas dokumennya dan benar saja foto lukisan itu sama persis dengan foto rumah Tuan Tung yang terbakar Yang artinya orang yang menerornya kemungkinan adalah Bak anak dari Tuan Tung Di kantor Nyonyatran Kuyen mengambil dokumen rumah Tuan Tung dan berniat untuk mengembalikannya kepada Bak karena ia berpikir mungkin itulah alasan mengapa Bak menerornya Setelah keluar dari sana akhirnya ia kembali bertemu dengan Yen yang ternyata menjadi staff di kantor Nyonyatran Mereka pun saling memuji perubahan masing-masing karena sekarang mereka bukanlah gadis desa seperti dulu Di sana Yen mengatakan kalau Bak baru saja bebas dari penjara dan Yen akan membantunya menyelesaikan masalah ini Kuyen pun berencana mengembalikan rumah itu namun ia takut Bak akan mengungkapkan masa lalunya dan menghancurkan karir cemerlang yang telah Kuyen bangun Apalagi tak lama ia akan menikah dan tak ingin Jack mengetahui masa lalunya yang sebenarnya Di sana Yen mengungkit janji Kuyen waktu itu di mana Kuyen pernah berjanji akan menemuinya jika situasi telah membaik Namun nyatanya selama ini Kuyen tak pernah datang menemuinya bahkan setelah kini menjadi kaya raya Kuyen lalu meminta maaf karena 15 tahun terakhir juga merupakan masa sulit bagiku untuk melupakan semuanya Yen lalu meminta untuk ikut mengatasi Bak namun Kuyen menolak karena tak mau Yen terseret lagi ke dalam masalah ini Hari kini telah berganti Kuyen yang sedang bermain golf mendapatkan telepon dari Bak yang memintanya untuk datang menemuinya di rumah Tuan Tung Dan karena Kuyen tak berani ke sana sendiri akhirnya Yen akan menemaninya menyerahkan sertifikat rumah tersebut Kini mereka telah sampai di rumah itu akan tetapi Bak belum juga menampakkan batang hidungnya Karena keroncongan Kuyen pun mengajaknya untuk mencari nasi liwat Namun Yen menyuruhnya untuk tetap tinggal karena jika Kuyen ke kecamatan ia akan dikejar warga untuk diajak selfie-selfie Di sisi lain Jack kini telah kembali dari mengurus surat di kampung halamannya Namun ia tak menemukan Kuyen di apartemennya Segeralah ia menelpon namun hp Kuyen tertinggal di mobil dan anehnya Yen tak mau mengangkatnya Ataupun menyerahkan hp tersebut kepada Kuyen Kembali ke Kuyen yang melihat-lihat sambil mengenang masa lalu di rumah itu Dan tak lama kemudian Bak telah datang menghampirinya Kuyen pun langsung saja memberi dokumen rumah tersebut dan meminta Bak untuk segera menandatanganinya Namun Bak justru mengungkit masa lalu Dimana ia menuduh Kuyen telah mencuci otak ayahnya Sehingga menjadi pewaris tunggal semua harta bendanya Scene berpindah ke Jack yang menemukan koran milik Kuyen tentang berita rumah terbakar Dimana seluruh keluarga dinyatakan meninggal dunia Ia kemudian menggali semua artikel dan tanpa sengaja menemukan semua catatan masa lalu Kuyen di dalam berangkasnya Kembali ke Kuyen yang menyuruh untuk segera tanda tangan Namun ternyata bukan rumah ini yang dicari oleh Bak Ia berkata kalau Kuyen harus menjalani semua yang ia alami 15 tahun terakhir di dalam penjara Bukan aku yang membunuh Kim Bukan juga aku yang membakar rumah ini Namun semua orang menyalahkanku Aku di penjara karena tak bisa membuktikan keberadaanmu di rumah ini Sekarang bukti surat wasiat itu atas nama Kuyen telah berada di tangan Bak Dan akan menjadi bukti kuat kalau Kuyen pernah berada di rumah ini Serta membunuh Kim Demi nama baiknya Kuyen menawarinya uang berapapun yang ia minta Akan tetapi Bak bilang kalau ia tak butuh uang Dan hanya ingin melihat Kuyen membusuk di dalam penjara Namun Sementara itu Jack mendapatkan cerita dari teman-teman Kalau sebelum menghilang Kuyen pernah bilang akan bertemu nona Yen staff dari Nyonyatran Tapi Nyonyatran pun bilang kalau ia tak pernah memiliki karyawan bernama Yen sama sekali di kantornya Kembali ke Kuyen yang kini kebingungan dengan kematian Bak Yen si pembunuh berkata kalau dia memang pantas untuk mati dan kita hanya perlu menyembunyikan mayatnya Kuyen yang kalut mencari handphonenya di dalam mobil yang ternyata telah diambil oleh Yen Yen tak mau menyerahkannya karena takut Kuyen akan menelpon polisi dan terjadilah baku hantam di antara mereka Namun anehnya lagi saat Kuyen akan masuk ke rumah Ia justru melihat Yen telah kabur bersama Bak yang masih hidup Dan benar saja mayat Bak telah hilang dari rumah tersebut Mengetahui hal itu Kuyen pun menyadari kalau dirinya telah dijebak dan mereka semua hanya ingin menghancurkan karir Serta membuat hidup Kuyen menderita lagi Dimana menurutnya mungkin Yen masih dendam karena dulu Kuyen tak pernah menempati janji untuk menemuinya Di sisi lain Jack bersama teman-teman telah pergi untuk mencari Kuyen di rumah tersebut Sedangkan Kuyen sendiri tiba-tiba dipukul oleh Yen hingga jatuh pingsan Kemudian mengambil cincin berlian dan mengikat Kuyen di atas ranjang Yen bilang kalau berkat dirikulah sekarang kamu mewarisi rumah ini hidup kayak raya tanpa rasa bersalah Tak lama mereka mendengar mobil Jack dan Kuyen kembali dibuat pingsan oleh Yen Di sisi lain Jack yang ganteng dan berkasa kemudian masuk ke dalam rumah Sementara para gadis memilih untuk menunggu di luar Sementara Kuyen akhirnya meminta maaf karena mengabaikan janjinya untuk menemui Yen di waktu itu Yen lalu memaksa Kuyen untuk berjanji tak akan pernah lagi meninggalkannya seperti dulu Namun mendengar Jack yang datang Yen langsung melakban mulut Kuyen dan menyuruhnya untuk diam Berbekal senter mancing yang ia beli di Sopi Jack pun terus mencari pacarnya ke seluruh penjuru rumah Dan ia pun flashback di mana Jack kemarin menemui dokter psikolog pribadi Kuyen Dokter itu bilang kalau Kuyen pernah mengeluh susah tidur Namun sebulan ini ia tak lagi datang menemuinya Jack lalu mengatakan kalau Kuyen sudah tak pernah meminum obat darinya Dan membuangnya ke tempat sampah Lalu bertanya apa sebenarnya yang terjadi dengan Kuyen Dokter itu pun menjawab kalau sebenarnya ini adalah rahasia Namun sekarang aku harus memberitahumu Shin kembali ke Jack yang kini berhasil menemukan Kuyen Ia pun begitu panik lalu ditenangkan oleh Jack yang berwibawa Ia bilang kalau Yen telah menjebaknya dan berusaha menghancurkan karirnya Jack lalu menjawab kalau Yen itu tidak ada sayang Kuyen yang menyadari bagaimana Jack bisa mengenal Yen Lantas menuduh Jack ikut bersekongkol merencanakan semua ini Kemudian mengamuk melarikan diri Setelah itu semua Yen kembali datang dan mengatakan kalau karirmu akan segera hancur Semua media akan segera tahu kalau si cantik Kuyen dulunya adalah seorang pembantu Yang merebut harta tuannya dan masuk penjara Semua orang pasti akan kecewa dan membencimu untuk selamanya Kemudian terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua Setelah semua terjadi Kuyen baru sadar dimana sosok Yen yang ia bunuh adalah Jack pacarnya sendiri Hal itu membuatnya menangis karena ia dan saya sendiri juga tak faham dengan apa yang sebenarnya terjadi Ditambah lagi bayangan Yen terus menghantuinya seakan tak bisa lepas dari kehidupannya Sin pun kini flashback di saat dokter psikolog memberi tahu Jack fakta yang sebenarnya Dimana Kuyen memiliki riwayat segi zovernia akut dan didiagnosa mengalami trauma mental parah Karena sering disiksa dan dilecehkan oleh ayah tirinya ketika masih kecil Dokter juga bilang kalau Kuyen sedang hamil anakmu dan memilih menjaga bayinya daripada meminum obat Yang tentu menyebabkan skisofernianya semakin memburuk Dokter lalu bertanya apakah kamu pernah mendengar nama Yen Gadis bernama Yen itu adalah teman kayalannya semata Kuyen sendirilah yang menciptakannya dan Yen adalah sisi kuat dari Kuyen itu sendiri Dimana faktanya yang membunuh Bak dan Kim bukanlah Yen Melainkan Kuyen sendirilah yang membunuh mereka berdua Sin kembali ke Kuyen yang kini kelihatan gila Tapi ia masih sadar ada sebuah bayi di dalam rahimnya Kemudian memeluk Jack sambil menggumam dan bernyanyi sendu Tak lama polisi, ambulan, dan Pak RT datang ke lokasi untuk mengamankan mereka Benar saja disana polisi hanya menemukan Jack dan Kuyen Tak ada tubuh Bak, tak ada tubuh Yen, hanya mereka berdua Beruntung Jack ternyata masih hidup dan dirawat secara intensif oleh para petugas medis Sedangkan Kuyen kini digelandang polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya Singkat waktu, Kuyen si selebriti kondang menjadi berita hangat atas kejadian tersebut Namun karena positif mengalami gaguan jiwa Ia pun dipindahkan ke fasilitas kejiwaan kota Saigon dan diisolasi dari masyarakat Di akhir cerita, Jack datang untuk menjenguk Kuyen beserta calon anak mereka Walaupun gila, cinta Jack nyatanya tak pernah pudar ditelan ilusi Ia juga membawa bunga dan merapikan rambut cintanya yang berantakan Kini Kuyen akhirnya menempati janji masa lalunya Yaitu janji selalu bersama Yen sang teman kayalan untuk selama-lamanya Gimana masyarakat edankan ceritanya? Dimana fakta terungkap bahwa di malam perampokan itu Kuyen lah yang membunuh Bak serta Kim Sosok Yen hanyalah sisi lain dari dirinya sendiri Dan itulah kenapa ia selalu meminta Yen untuk pergi jauh Namun Yen kembali datang seiring dengan Kuyen yang tak mau meminum obatnya lagi Demi bayi yang dikandungnya Ingatlah, legenda Vietnam pernah berkata Yeuban Tan Kong Pai Le Diu Vien Fong Yang artinya saya tidak tahu Terima kasih telah menonton